salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel profesi planter TV channel membagi wawasan perkebunan dan pertanian sahabat tanisah planter kali ini kita akan mau menjawab pertanyaan ini varitas apa yang cocok di arel gambut dan berapa sih cara tanamnya pada dasar sahabat tanisah planter kita tahu bahwasannya arel gambut arel gambut di sini dia adalah arel yang mana PH nya rata-rata kurang metral itu yang pertama yang kedua arel gambut ini dia mudah menyusut artinya ketengahkan daripada untuk tanaman ini rata-rata harus kita berhutaskan untuk jarak tanamnya karena porositas untuk istilahnya air ini adalah cepat cepat tersap dan cepat dia mengalami penurunan ataupun namanya istilahnya subsiden di dalam arel gambut ini harus kita betul-betul kita penanganannya dalam penentuan varitas sahabat tanis planter dalam penentuan varitas menentukan juga jarak tanamnya setiap varitas mempunyai jarak tanam yang berbeda-beda sahabat tanis planter nah yang perlu kita tekankan di arel gambut sahabat tanis planter dalam memilih varitas itu harus kita ketahui dulu berapa dalam gambut yang mau kita tanam biasanya sahabat tanis planter untuk penanganan kita mau melakukan penanaman di arel gambut maksimal ketinggian gambut adalah kurang lebih dua sampai tiga meter sahabat tanis planter ketika kita menanam di arel gambut dengan metode ataupun jarak tanam pelepah panjang ataupun jenis varitas pelepah panjang ini akan dominan dia mengalami kecondungan ataupun kerobohan bayangkan saja kalau seompama dia arel gambut dengan pelepah pendek saja masih banyak pertumbangan karena apa karena mengalami subsiden ataupun penurunan daripada tanah dan arel pun ketika dia beranjak dia mudah goyang ketika ketiupan angin dia akan bergoyang nah jadi varitas apa yang cocok untuk tanam arel gambut varitas yang cocok di arel gambut yang seperti saya pemaparan sebelumnya bahwasanya di arel gambut adalah memerlukan jarak tanam ataupun pelepah yang pendek dengan kondisinya supaya ketika angin kencang ataupun ketika dia melamang mengalami subsiden atau penurunan dia tidak akan tumbang minimal contoh saja varitas yang pelepah pendek itu biasanya di Costa Rica sahabat Tansi Blenter Costa Rica ini dia mempunyai pelepah pendek pelepah pendek ini biasanya SPH yang kita dalam satu hektare itu adalah 160 pokok per hektare dengan jarak tanam 7,8 kali 8 meter dengan mata limanya sahabat Tansi Blenter kemudian untuk kita menanggulangi istilahnya kecocokan daripada bibit siapa tahu dari sahabat Tansi Blenter tidak cocok dengan bibitnya bisa kita menggunakan SPH yang sedang ataupun jarak tanam yang sedang varitas sedang adalah 142 142 biasanya kategori dia jarak tanam dengan 7,8 kali 9 meter dengan jarak antar baris dia 7,8 jarak antar pokoknya dia 9 meter pokok-pokok yang SPH 142 diantaranya yaitu berada di pada longsum ya topas dan PPKS PPKS pun tidak semua PPKS yang bisa kita terapkan dengan pelepah pendek intinya ketika kita melakukan penanam di pembih di area gambut kita harus memakai tanaman yang mempunyai pelepah pendek dengan ketentuan supaya ketika kita menanam pelepah panjang itu akan mengalami kedoyangan ataupun robo sahabat Tansi Blenter oke sahabat Tansi Blenter mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa di dipraktekan di lapangan dan semoga bermanfaat untuk Salam Plenter Indonesia